kawan-kawan ku halo kawan-kawan ku semua oke 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 siap kita pulang dulu ya siap kita pulang dulu ya atur atur cuman enaknya oke siap siap ntar lu oke jadi sambil jalan gini kita sambil ngomong-ngomong dan sambil ngebicarain case ya kita bicarain case kasus ya kasus yang lagi viral lah gitu yang baru-baru ini lagi viral itu perkataan anjay gitu ya jadi anjay ini dipermasalahkan oleh seseorang ya kan gak usah sebut namanya bisa nanti kita kena pejemaran nama baik ya kan jadi dipiralkan sama si kawan ini gitu jadi dia bahas tentang penggunaan kata anjay dia bilang anjay itu merupakan kata-kata kasar gitu lah ya kan dan akhirnya kayaknya surat edaran dari apa perlindungan anak kayaknya ya anak tau apa itu lupa juga aku surat itu tentang apa jadi itu bisa dipidana kalau itu merujuk ke pembulian gitu orang itu juga gak senang ya anjay yang setau aku ya anjay setau aku itu anjay itu bukanlah apa anjing bukan jadi anjay itu semacam bentuk keren kali gitu hebat kali bagus sekali gitu lah anjay gitu lah nadanya pun anjay gitu nadanya gitu bukan anjay gitu gak gitu itu lebih tepatnya penggunaan agang ngegas itu anjing gitu nah di medan sendiri ada dua gitu orang nyebut anjing anjing ada anjing biasanya kok ngagas anjing dia pake E dia bukan pake I nah ini anjay ini anjay bermasalahnya di anjay ini ya anjay pun dianggap kata-kata kasar ya apa ya kayak kurang kerjaan ngapain kacau kali ya ngapain aku aku bahas-bahas aduh gak ngerti aku ngapain aku bahas-bahas perkataan anjay gitu ya kayak gak aduh harusnya gitu masih banyak hal-hal yang diviralkan gitu sempet ada orang bikin tagline gini dia meminta maaf karena merasa memecahkan memecah belah bangsa gitu kayaknya gak ada lerasa orang-orang yang mecah apa-apa kata-kata anjay itu mecah belah bangsa kayaknya lebih kayak pengen mecah kepala kau lah kayaknya iya kayaknya gitu jadi kenapa anjay kau permasalahkan gitu kenapa harus kau ributkan gitu gak tau kau itu anjing-anjing babi babi nah itu tuh itu jauh lebih kasar gitu ada lagi cukimai kima jadi tolpe itu kasar-kasar gitu jadi menurut aku itu kurang kerjaan kau kurang kerjaan kau anjay tapi untung lah orang-orang mayoritas di kota medan sendiri itu tentu anak kalangan bawah boci-bocil ya gitu SMP SMA sampai gulia itu jarang kali udah ngomong anjay jarang-jarang gitu kalaupun anjay itu bentuk pujian macam kayak keren-keren banget sih loh Jakarta-Jakarta gitu deh gokil banget sih loh di medan itu kalau muji itu pun kadang-kadang ya kena kena apa juga kita kena kena hantam juga kena maki juga kadang-kadang ada gitu cuma ya itu karena sesama kawan gitu sesama kawan sesama tongkrongan sesama yang udah sealinya akrab lah kayak anjing keren-kali go kayak ya gitu eh baby keren-kali go ah nyangkaku gitu-gitu terus kadang-kadang kima bagus sekali go nah jadi kayak di medan itu kadang-kadang begitu lah kalau akrab gitu nah abang sendiri kalau memang anjay itu adalah anjing orang medan itu pasti lebih gak medan ya itu kalau memang bahasa bahasa pasarnya kita langsung ngomong to the point anjing ya gak dapat kayak anjay anjing anjing babi babi yang kayak yang kayak ada tol pek nah itu tuh ada disitu ada ada lah pokoknya makanya kalau aku pikir-pikir anjing ini abang ini kurasa ya kurasa ini suri nih abangnya jangan marah abangnya gak asyik abang enggak asyik gak enak betul pertama ribet kali hidup gue ribet 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 lah capek lah kami nengoknya gitu kayak harus kayak apa ya mendidik anak negeri lah apalah mendidik anak negeri halah 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 gitu lah abang kalau kira-kira tujuannya untuk bangsa halah halah gitu lah bukan menjepele kan gitu cuma abang inilah main-main ke jalan lah jalan-jalan jalan kayak gini lah main ke jalan terus pakai embel-embel memajukan bangsa untuk anak didik kita gitu-gitu kayak ada orang tiba-tiba ada yang ngomong halah halah gitu jadi menurut aku ya menurut aku ini kerjain lah yang bisa dikerjain tapi jangan yang gak penting kayak gini anjay sampai jadi viral halah terus dia bilang itu ada abang itu sempat aku suruh tak down video jadi video ini dibuat kok suruh tak down malah mau aku gila kali kok suruh-suruh orang tak down aku siapa rupanya ngomong tak down tak down apa minta maaf mak minta maaf sama abang iya berat lah bos kalau berat lah bos minta maaf sama kau betul kenal pun enggak kau siapa rupanya gitu kalau sampai akun-akun verified tuh artis-artis lah kan beberapa yang kenal aku ada yang gak kenal gitu itu malah nyereng beliau anjay anjay gitu kan kau viral namamu naik tapi endorse kau ambil juga gitu anak bangsa macam apa kau ini gitu mau majukan bangsa macam apa kau ini kayak hanya kesan kemunafiken aja yang ada disitu jadi capek lah bang kalau ketemu-ketemu main-main nama kau sepuk tongkrongan kayak nongkrong-nongkrong sama abang-abang abang itu ya kan yang mempiralkan anjay itu kayak nongkrongan mau kau capek lah kami tuh ceritain kau cerita tentang kemajuan apa apa kok tongkrongan tentang negara penat bang gitu kemajuan bangsa gitu kok terus-terusan itu benar penat capek gitu kayak betul semua aduh tongkrongan itulah yang menurut aku ya semua disitu dibahas gitu gak bisa kumasukin ke social media termasuk diomongin di video ini gak bisa cuma yang paham aja kalau udah pam-pam nongkrong gak udah apalah udah ngerti lah gitu ya tapi kalau yang jarang nongkrong itulah embel-embel itu memajukan bangsa itu ngerti pun aku banyak kali apa kalau kami bilang sini banyak kali apa kau kayak kucing kau gitu iya banyak kali banyak cakap kayak kucing aku kalau dibilang geram aku kalau bisa aku perdebatkan pun aku jumpa muka abang di depan muka ini terus dia bilang gini satu teks banyak cakap pengen kan aku mong depan muka ada banyak cakap aku nengok ada beberapa ya kan di si abang ini jadi awal kisahnya itu kan katanya ya katanya ini kira kira si bang riski blar itu sama si si lesti lesti itu kayak ngomong anjay gitu terus akhirnya dibahas sama dia tapi dia bilang itu enggak ada menyudutkan salah satu pihak itu kucing itu ngomong kucing lah pokoknya tapi apa ya dari situ lah permasalahan ngomong anjay anjay itu diributkan alah 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 kayak apa bang ya kayak diketongkrongan ada ngomong anjing eh enggak boleh kayak gitu ngomong sekali boleh lah dua kali boleh lah masuk ketiga kalinya capek kali sama kau oke oke itulah pembahasan mengenai tentang anjay yaudahlah ini motovlog sambil ngebahas si anjay ya sukses lah buat si anjay yang viral terus gue tengok videonya minta maaf tak cema minta maaf setelah membuka pecah kepala apa pecah terpecah belah bangsa ini kepala kau pecah mana bang apa jijik lah bang kayak kau bang telur aku dibilang pun artis kenal pun aku enggak jadi jangan jangan apalah memperkeruh gitu hal-hal yang enggak penting gitu boleh kau jadi pusat perhatian tapi kau jadi pusat kebencian juga iya pasti udah pasti oke lah buat abang sihat-sihat lah ya baik-baik nongkrong bang banyak ketemu sama orang-orang yang dari kalangan bawah gitu biar tau tau dasar aja tau dasar jangan pas dasar langit lupa dasar gitu lah kira-kira oke ketua terima kasih buat kalian semuanya I love you akhirnya aku bin motov lagi mwah